Wow, akhirnya aku tahu Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain Contohnya, ada pengamat di pohon dan ada pengamat di motor yang mengamati sebuah perahu Di sini, kecepatan perahu sama dengan kecepatan motor Posisi perahu selalu berubah terhadap pohon Sehingga kita katakan perahu bergerak terhadap pohon Sedangkan, posisi perahu tidak pernah berubah terhadap motor Sehingga kita katakan perahu tidak bergerak terhadap motor Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap suatu titik acuan tertentu Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!